Sahabat Inspirasi Oktara, hampir di akhir bulan Februari tahun 2021 ini, ternyata saldo BPNT atau Sembako Anda itu masih zong. Jadi mulai Januari hingga Februari saldonya masih zong. Dan juga ada penerima PKH yang saat ini juga belum cair. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, bagi Anda mencari informasi tersebut, Anda sudah berada di video yang tepat. Untuk itu, simak videonya hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan berjikian Anda selalu dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentu sebelumnya, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Bagi para subscriber yang senantiasa like video-video dari channel ini dan juga senantiasa membagikan link dari video-video di channel Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih. Bagi Anda yang baru bertemu dan baru bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa jika Anda suka dengan video ini, Anda like. Dan saya mohon dukungannya, silakan tekan subscribe dari sekarang karena subscribe itu gratis. Jangan sampai Anda menyimak video ini tapi Anda tidak subscribe. Dengan partisipasi Anda untuk mendukung perkembangan channel ini, maka kita harapkan channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lagi lebih baik di masa yang akan datang. Sahabat Inspirasi Oktara, hingga saat ini menjelang di akhir bulan Februari tahun 2021, masih banyak penerima manfaat yang mengeluhkan bahwa saldo PPNT atau bantuan sembakonya ini masih zonk. Dari bulan pertama hingga bulan kedua, ternyata masih belum terisi kuota sembakonya. Dan juga masih ada loh untuk penerima PKH yang nyatanya bantuannya masih belum cair. Kira-kira apa penyebabnya? Mari kita cari tahu bersama. Perlu Anda ketahui, di tanggal 18 Februari, tepatnya kemarin, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direkturat Jaminan Sosial Keluarga mengeluarkan atau mengedarkan surat yang ditujukan kepada dinas sosial, baik dinas sosial provinsi maupun dinas sosial kabupaten maupun kota. Kira-kira apa isinya surat tersebut? Di surat tersebut, Direkturat Jaminan Sosial Keluarga memberitakan kepada dinas sosial provinsi hingga dinas sosial kabupaten atau kota untuk memperbarui data atau untuk melakukan pemutahiran data keluarga penerima manfaat maupun keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Itu artinya di sini ada hal yang harus dibenahi terkait dengan data penerima manfaat, baik itu penerima manfaat BPNT, Sembako atau program keluarga harapan. Tujuan diperintahkannya dinas sosial terkait oleh Direkturat Jaminan Sosial Keluarga adalah untuk menjaga akuntabilitas serta transparansi dan juga menjaga akurasi data penerima manfaat program keluarga harapan maupun bantuan sosial dari pemerintah yang lain Seperti misalnya program bantuan sembako Nah, Direkturat Jaminan Sosial Keluarga merasa penting untuk melakukan pemutahiran data karena ketika dibaca oleh sistem pusat masih banyak data KPM atau keluarga penerima manfaat yang ini datanya tidak valid atau bisa dikatakan data anomali Di surat itu disampaikan bahwa Direkturat Jaminan Sosial Keluarga masih menemukan data anomali bagi para penerima manfaat maupun KPM penerima program keluarga harapan Nah, anomali data ini adalah ketidaksesuaian data yang ditemukan oleh pusat ketika dicocokkan dengan sistem database yang ada Nah, permasalahan yang dituliskan di dalam surat tersebut masih ada KPM yang niknya ini ternyata belum valid Ada yang niknya 0 juga Lalu ditemukan ada KPM yang niknya ini ternyata ganda Entah itu dengan KPM yang ada di kabupaten yang lain atau misalnya di beda kecamatan atau misalnya di satu desa ada yang niknya ternyata ganda Dan juga ditemukan ada data yang ternyata tidak padan dengan apa yang sudah dicatatkan oleh pencatatan sipil atau dinas kependudukan dan catatan sipil Nah, data baik yang nik tidak valid tadi, lalu misalnya nik ganda dan juga data yang tidak padan dengan pencatatan sipil tadi Ini perlu segera dimutahirkan oleh dina sosial terkait yang telah menunjuk petugas-petugas yang diberi wawonan Nah, perlu Anda ketahui sahabat inspirasi Oktara, dina sosial provinsi maupun dina sosial kabupaten atau kota Diberikan waktu untuk bisa mengakses data, nama maupun alamat yang dianggap tidak valid tersebut Ini diberi waktu hingga tanggal 28 Februari tahun 2021 Itu artinya ya sekitaran seminggu waktu yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk dina sosial terkait Agar pemutahiran data yang dianggap tadi tidak valid, lalu nik ganda dan juga tidak padan dengan data disduk sipil Ini harus segera dimutahirkan Nah, untuk memperbarui atau memutahirkan data baik KPM penerima sembako atau BPNT maupun KPM penerima program korga harapan yang datanya masih belum valid Di sini, dina sosial provinsi, kabupaten maupun kota memerintahkan pihak-pihak yang berwenang Yaitu dengan mengubah nick-nick atau nama yang tidak valid tersebut melalui aplikasi yang namanya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau disingkat SIKSNG Nah, di sini kalau kita ketahui bersama berdasarkan surat tersebut Maka jika misalnya Direkturat Jaminan Sosial Keluarga memberikan waktu sampai tanggal 28 Februari Untuk bisa mengakses nama-nama tadi Bagi Anda yang merasa bantuan Anda ternyata masih zong Bantuan sembakonya misalnya, lalu misalnya bantuan PKH belum cair Maka kita bisa berharap semoga tanggal 28 Februari semuanya sudah final, semuanya sudah diperbaiki Nah, itu Lalu kira-kira apa yang perlu Anda lakukan? Anda sebagai penerima manfaat yang bantuannya belum cair Anda harus menunggu, Anda harus lebih bersabar lagi Dan Anda membantu untuk mendoakan petugas-petugas yang diberi wewenang Untuk mengubah atau memperbori data Anda di aplikasi SIKSNG tadi Semoga petugas-petugas bisa segera mungkin, bisa secepat mungkin Bisa memutarikan data yang dianggap kurang valid atau tidak padan tadi Jadi sahabat inspirasi Oktara, jangan sampai Anda memiliki pandangan bahwa ketika 2 bulan Anda sudah zong Anda tidak akan memperoleh bantuan lagi Tidak seperti itu Kuncinya agar bantuan Anda bisa cair lagi adalah Ada pada data Ada pada akurasi data penerima tadi Nah, kita berharap semoga perbaikan ini terus dilakukan dan segera mungkin selesai Perlu Anda ketahui sejak adanya surat tanggal 18 Februari kemarin Petugas-petugas yang diberi wewenang untuk mengubah nama atau memputarikan data yang tidak sesuai tadi Ini sudah mulai bekerja hingga hari ini Dan akan dilakukan terus menerus hingga nanti pada akhir bulan Karena kita bisa mengakses nama-nama tersebut dibatasi hanya sampai akhir bulan Februari saja Yaitu tanggal 28 Saya dan juga mewakili teman-teman maupun petugas-petugas yang diberi wewenang untuk memutahirkan data tersebut Mohon dukungan kepada Anda Silakan Anda membantu kami dengan berdoa Anda harus bersabar Semoga data-data yang sedang menjadi PR dan tugas kita bersama ini segera selesai Karena kita tahu untuk menerima BPN Data Sembaku se-Indonesia Ini ada 18,5 juta KPM Dan juga untuk PKH ini ada 10 juta KPM Tentu ini membutuhkan waktu yang tidak singkat Itu saja informasi yang bisa saya berikan Semoga informasi ini bisa Anda terima dengan baik Jika misalnya ada hal-hal yang kurang Anda tangkap dengan jelas Silakan tanyakan di kolom komentar Insya Allah akan saya balas Nah, demikian informasi yang bisa saya sampaikan Jika misalnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan Saya mohon dimaafkan Jangan lupa selalu support perkembangan channel Inspirasi Oktara Dan bagikan video-video ini kepada para pencari informasi terkait bantuan sosial Khususnya bantuan program keluarga harapan Terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh